Oke sobatku nah kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari remote kontrol speedboot disini ada dua buah remat kontrol ya dari sisi kanan dan kiri bentuknya seperti ini sobatku handle yang atas itu berdiri di posisi netral seperti ini langsung saja ada dua buah kontak stat ya untuk start engine 1 dan engine 2 kemudian ini ada handle untuk speed engine 1 dan engine 2 kita naikkan speednya kita angkat itu speednya akan naik jika kita turunkan speednya akan low ini ada handle juga ini untuk speed maju biar speedbootnya maju seperti ini dan jika kita tarik ke belakang maka dia akan mundur tapi teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol locknya yang warna merah di tangan kita tekan ke atas ya kita tarik ke atas baru digerakkan nah ini untuk ada switch up down ini untuk menurunkan dan menaikkan propeller ya untuk menggerakkan engine kemudian yang sisi kanan juga sama kita tekan dulu naik switchnya locknya baru kita gerakkan ke depan ke depan dan ke belakang ya ini fungsinya untuk maju dan mundur dari speedboot oke sobatku terima kasih seperti ini jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati